Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya Dalam video kali ini, saya akan start resep cara membuat cenil singkong Ikuti langkah-langkah ya Bahan yang digunakan untuk membuat cenil singkong 550 gram singkong parut 140 gram kelapa parut 120 gram gula pasir 1 sendok makan tepung suhagu 3 pewarna makanan atau lebih Cara membuat cenil singkong Dalam wadah bersih, campur singkong Ditambah kelapa parut Kelapa parutnya 3 sendok makan Tepung sagu Dan gula pasir Kemudian aduk jadi satu dan tercampur rata Setelah adonan tercampur rata Bagi adonan menjadi tiga bagian Dan masing-masing beri warna sesuai selera Kemudian adonan menjadi tiga bagian Kemudian adonan menjadi tiga bagian Dan menang-masing beri warna sesuai selera Dan menang-masing beri warna sesuai selera Aduk adonan dengan pewarna makanan Sampai tercampur rata Jika kita menang-masing beri warna sesuai selera Terima kasih sudah menang-masing beri warna sesuai selera selamat menikmati setelah adonan jadi masukkan adonan ke dalam loyang yang sudah diolesi daun pisang disini saya menggunakan satu loyang supaya irit tempat selamat menikmati setelah kukusan siap masukkan adonan lalu kukus kurang lebih 30 menit jangan lupa tutup kukusan diberi lapis kain bersih setelah matang angkat dan dinginkan setelah dingin potong dadu atau sesuai selera tahap selanjutnya gulingkan cenil dalam kelapa parut supaya tahan lama kelapa parut bisa digukus terlebih dahulu selamat menikmati jenil singkong siap disajikan selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati